Sudah terbukti melakukan kecurangan salah satu SPBU Sagulung disegel Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Kecurangan tersebut diketahui setelah dilakukan teras secara berkala oleh petugas. Stasiun Pengisian Badan Bakar Umum atau SPBU Codo Sagulung disegel di seperindak Kota Batam sejak 2 pekan lalu. Penyegelan dan penutupan dilakukan setelah SPBU Codo terbukti menyalahi aturan setelah petugas dari disperindak melakukan teras ulang terhadap pompa di SPBU tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Batam Gustian Riau menyampaikan setelah melakukan terak ulang di SPBU terdapat kecurangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan dilakukan penyegelan ini pemerintah mengambil tindakan dengan meminta pihak SPBU memperbaiki nozzle terlebih dahulu. Tera ini kita keliling-keliling, ini ditapatkanlah bahwa salah satu SPBU. SPBU yang ada di Sagulung. SPBU tergulung ini masa toleransinya seharusnya dia tidak lebih daripada 0,5%. Ternyata dia sampai ke 1875 sehingga merugikan konsumen. Nah tentu kami sebagai pemerintah kalau dihitung-hitung berapa kerugian masyarakat itu dengan dia menggunakan itu tentu ini sangat disayangkan sekali. Nah maka kami mengambil tindakan kepada mereka untuk memperbaiki dulu nozzle-nya kembali. Dan kami tutup dulu sementara. Kalau tidak ditutup, nanti masyarakat jadi masalah. Kasih masyarakat. Bayangkan aja kalau dia sampai 0,8 ya? Minus 240. 240 itu hampir 75 juta per bulan. Dari satu nozzle loh ya. Satu nozzle. Kalau satu nozzle ini terus berkembang-kembang terus, banyak nozzle ya kasih masyarakat. Nah ini yang kami lakukan ini. Itu ketindak tegas pemerintah kota Batam dalam hal-hal untuk pengawasan Tera. Motusnya kayak mana tuh Pak? Sampai kami suruh mereka perbaiki dulu. Sampai waktunya itu tim Tera kami coba peranung lagi, perbaiki lagi alat-alat yang mereka gunakan. Kita tahu bahwa ada juga yang lama kan. Kami kan tidak sampai 0 sekolah sekian. Minusnya, apa namanya? Minus ya Bu ya? BKD. BKD. Batas toleransi. Dari total 12 nozzle dan 3 pompa yang ada di SPBU ini, manajemen mendapatkan keuntungan dari kecurangan yang dilakukan sebesar 75 juta rupiah per bulannya. Bangun Silendra melaporkan dari Batam.